Intro Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi dengan sesamanya. Komunikasi antar manusia tidak luput dari pengaruh-pengaruh internal maupun eksternal dari dalam diri manusia itu sendiri. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah fenomena psikologis yang terjadi dalam diri manusia. Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan kesehatan mental atau kesehatan psikologis. Meningkatnya rasa kesepian dan berkurangnya interaksi sosial dapat menjadi faktor risiko untuk gangguan mental dan dapat memperburuk kondisi kesehatan mental. Halo Ibu Bapak dan Tekan Muda, perkenalkan nama saya Satria Kusuma. Saya adalah pengajar program studi ilmu komunikasi di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta. Melalui video ini, saya akan berbagi materi tentang apa itu mental health, mental illness, dan mental disorder. Serta apa yang harus dilakukan jika kita ataupun orang terdekat kita mengalami kondisi ini. Juga apa yang tidak boleh kita lakukan ketika mengalami mental illness dan mental disorder. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai mental health, mari kita mengenal dulu definisi mental health dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan mental health. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, mental health atau dalam bahasa Indonesianya kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Lalu apakah mental health sama dengan mental illness dan mental disorder? Tentu saja berbeda. Mental illness diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang berarti orang yang memiliki masalah kejiwaan atau biasanya disingkat dengan OMK. Nah, definisi mental illness sendiri adalah orang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, perkembangan, dan kualitas hidup sehingga ia memiliki risiko gangguan jiwa. Nah, sedangkan mental illness order jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah orang dengan yang memiliki masalah jiwa atau yang biasanya disingkat dengan ODGJ. Definisinya adalah orang yang mengalami gangguan, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Nah, terus apa yang ngebedain dengan mental illness ya? Bukanya sama aja, kan namanya sama. Eits, ada bedanya dong. Kalau orang yang menderita mental illness, itu belum tentu menderita mental disorder. Tapi kalau orang yang menderita mental disorder, itu sudah pasti menderita mental illness. Terus jenis-jenis mental disorder itu apa aja sih? Kalau anxiety dan depresi yang sering kita dengar, itu termasuk ke yang mana ya? Depresi dan gangguan kecemasan itu memang termasuk ke dalam kategori penyakit jiwa. Tapi selain biopenyakit itu, ada juga penyakit lain seperti skisofreniak, bipolar, autisme, ada juga gangguan makan, disabilitas intelektual, dan ADHD. ADHD itu singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, menurut data yang dirilis oleh Health Metric and Evaluation tahun 2017, ada tiga indikator utama dalam penyakit jiwa. Maksudnya indikator itu yang menjadi beban gitu ya, bagi penyakit jiwa itu. Yang pertama itu depresi, yang kedua gangguan kecemasan, dan yang ketiga itu skisofrenia. Lalu, apakah hanya dialami oleh kelompok usia tertentu saja? Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau risk test pada tahun 2018, menunjukkan bahwa gangguan depresi itu sudah mulai muncul pada kelompok usia remaja, yakni usia 15 hingga 24 tahun, hingga kelompok usia lanjut, yakni usia 75 tahun ke atas. Dari data ini menunjukkan bahwa gangguan mental itu tidak hanya dialami oleh kelompok usia remaja saja, tetapi dialami oleh rentang usia mulai dari usia muda hingga usia tua. Nah, tadi kita sudah bahas tentang gangguannya. Lalu, apa saja sih gejala-gejalanya? Gejala awal dari gangguan mental bisa ditandai dengan kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Menarik diri dari orang-orang dan kegiatan-kegiatan yang disukai. Delusi, paranoid, dan halusinasi. Mengalami rasa nyeri yang tidak biasa dan sulit untuk dijelaskan. Perubahan kebiasaan makan yang drastis, kadang bisa makan terlalu banyak, kadang bisa makan terlalu sedikit. Ketidakmampuan untuk mengatasi stres dan masalah sehari-hari. Mengalami perubahan suasana hati yang drastis yang menyebabkan masalah dalam hubungan dengan orang lain. Marah, perlebihan, dan rentan melakukan kekerasan. Dan masih banyak lainnya. Lalu, kalau sudah mengalami semua gejala di atas, apakah kita bisa dibilang mengalami gangguan mental? Mungkin. Tapi lebih baik didiagnosa lebih lanjut ke para ahli, seperti psikolog atau psikiater. Mengapa kita tidak bisa diagnosa sendiri? Karena self-diagnose dapat memperparah kondisi yang sedang ditanggung lebih kondisi sebenarnya. Yang hanya khawatir biasa saja, namun jadinya berlebihan. Bahkan yang tidak memiliki gejala gangguan mental pun dapat mengalaminya. Apalagi kalau hal tersebut bersinggungan dengan medis. Wah, bisa berbahaya sekali. Dan bisa mengancam nyawa kita sendiri. Selain itu juga, kalau kita diagnosi diri sendiri, kita malah memberikan medikasi yang salah. Karena ada beberapa gangguan mental yang membutuhkan medikasi tertentu oleh para ahli. Dan tentunya ada efek samping yang signifikan. Sehingga harus melalui terapi tertentu. Jadi jangan samakan terapi untuk orang yang memiliki gangguan kecemasan dengan pengobatan orang yang sakit kepala migren atau vertigo. Itu adalah kedua hal yang sangat berbeda. Jadi tolong dengan sangat, bagi anak-anak muda apabila mengalami gejala-gejala awal gangguan mental, jangan sungkan-sungkan konsultasi ke psikolog atau psikiater. Agar kalian bisa mendapatkan diagnosis, medikasi, dan terapi yang tepat. Oke? Bagus kalau sudah oke. Kira-kira apa yang harus dilakukan jika orang terdekat kita mengalami gangguan mental? Sama seperti penyakit fisik, penyakit mental juga butuh perhatian dan perawatan yang sama. Terlebih jika dialami oleh keluarga, saudara, dan teman kita yang berkasih. Peran kita sangat krusial dalam proses pemulihan mereka lho. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu proses pemulihan mereka? Yang bisa kita lakukan adalah Hargai mereka Dengarkan apa yang mereka sampaikan Dan ucapkan mengenai permasalahan hidup mereka Jadilah pendengar bagi mereka Dan juga tanyakan Bagaimana kehidupan mereka Agar mereka merasa Bahwa masih ada yang memperhatikan mereka Perhatikan ucapan kita Jangan sampai ucapan kita malah menyakiti orang terdekat kita Diam juga malah akan memperparah Karena mereka akan menganggap diri mereka sendirian dalam berjuang melawan gangguan mental Sehingga harus menjalin hubungan yang stabil Agar mereka tidak merasa berjuang sendirian Yang pada akhirnya akan membantu proses pemulihan mereka Eits, jangan lupa Juga ajak mereka untuk mencari pertolongan Dari para ahli Agar mendapatkan medikasi dan terapi yang tepat juga Nah, itu dia Serba Serbi mengenai mental health Kira-kira sudah paham kan ya Apa itu mental health Mental illness Dan mental disorder Serta bahaya Self-diagnosis dan apa yang harus kita lakukan Jika orang terdekat kita Mengalami hal demikian Semoga informasi yang saya sampaikan Membantu Dan menjadi manfaat Untuk ibu bapak dan rekan muda sekalian Terima kasih atas perhatian ibu bapak dan rekan muda sekalian Semoga anda selalu sehat Sejahtera Salam sehat Terima kasih atas perhatian ibu bapak dan rekan muda sekalian Terima kasih atas perhatian ibu bapak dan rekan muda sekalian